Boleh disampaikan? Saya akan berjuang untuk wanita-wanita perempuan-perempuan di Indonesia. Terima kasih. Sahka Repisi Undang-Undang ASN. Senin kemarin kami sudah melaporkan Oknum Kepala Sekolah, Mantan Kepala Sekolah HM Poldaan Nusa Tenggara Barat Dengan menggunakan pasal 294 KUHP Yaitu perbuatan cabul antara relasi antara atasan dan bawahan Sanksi pidananya maksimal 7 tahun Itu yang sudah kita laporkan hari Senin kemarin Dan hari ini Polda NTB sudah gerak cepat Hari ini sudah memulai pemeriksaan saksi Harusnya besok juga pemeriksaan Ibu Nuril sebagai pelapor Tapi kami meminta untuk penundaan hari Jumat Kami juga berharap minggu ini mudah-mudahan Saksi ahli dari Komnas Perempuan juga bisa dihadirkan Di NTB, di Lombok Karena memang Polda NTB sudah menyatakan bahwa Target penetapan tersangka kalau bisa akan dilakukan minggu depan Bukti yang kami bawa yang pertama adalah Yang utama adalah salinan putusan pengadilan negeri Karena salinan putusan pengadilan negeri adalah berisi fakta-fakta Terkait dengan tindak asusila yang dilakukan oleh kepala sekolah Berupa apa? Satu, disitu ada pengakuan langsung dari si kepala sekolah Di bawah sumpah Bahwa memang dia melakukan Perbuah pelecehan seksual Secara verbal kepada baik Nuril Sudah ada, kan ada di dalam berkas perkara Dan itu di bawah sumpah Termasuk di dalamnya ada transkrip Pembicaraan itu, yang itu juga sudah ada di dalam putusan PN Saya akan berjuang untuk wanita-wanita perempuan-perempuan di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya